Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA yang berbahagia dimanapun anda berada Apa kabar anda semuanya? Semoga dalam kunci sehat walafiat Dan dilancarkan amal ibadahnya di bulan Ramadan yang diberkati ini Senang sekali saya dapat menjumpai anda dalam program Ramadan Mulia Karena banyak kemuliaan yang dapat kita raih di bulan suci ini Saya Ridwan Buton akan menemani anda dalam membahas topik Tentang canda, sedekah, dan zakat fitrah Namun sebelumnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Alif, Lam, Meen Alif, Lam, Meen Alif, Lam, Meen Al-Wazihna yu'minunabil al-gaybi wa yuqimunassalaat wa mimma razaqnaahum yunfiqun Wa al-wazihna yu'minun bima unzile ilayk wa ma unzile min qablik Wa mil-akhiratihum yuqinun Ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun Artinya, aku berlindung kepada Allah dari kudaan syaitan yang terkutuk Aku baca dengan nama Allah, maha pemurah, maha penyayang Alif lamim Inilah kitab yang sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Iaitu, mereka yang beriman kepada yang gaib Mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari yang kami rezekikan kepadanya Dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Juga kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau Dan kepada akhirat pun mereka yakin Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya Dan mereka itulah yang berhasil Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Semoga menjadi rahmat bagi kita semua di kesempatan kali ini Amin Allahumma amin Tema kita pada kesempatan ini adalah pentingnya candah, sedekah, dan fitrah Masya Allah ya Kalau kita berbicara tentang candah, sedekah, dan fitrah ini Ini satu garis Saling dukung-mendukung Tidak jauh antara satu dengan yang lain Tapi intinya adalah Semuanya itu Masuk dalam kalimat Infaq Fisadillah Berkorban di jalan Allah SWT Pertama kita bicara candah Kalau candah ini Di bahasa Indonesia kan itu sama dengan Ya iuran Di Ahmadiyya sangat terkenal dengan candah Ada candah am Candah wasiat Candah tarikh jadid Candah wakfi jadid Banyak sekali Ini sering terjadi permasalahan Orang bertanya Apakah ada sunnahnya Candah itu Jawabannya adalah Ada dalam Al-Quran Tadi ayat yang dibacakan ya Disebutkan Tanda orang bertakwa itu Pemirsa Adalah Mereka menginfakkan Sebagian yang telah kami rezekikan kepada mereka Allah SWT menyampaikan tadi Dan mereka menginfakkan Mereka membelanjakan Mimma rozakunahum Sebagian yang telah kami berikan kepada mereka sebagai rezeki Oke Allah SWT menyampaikan kepada kita rezeki Rezeki itu bukan hanya uang saja Pemirsa Harta Waktu Kehormatan Dan apapun yang kita miliki pada saat ini Semua adalah pemberian dari Allah SWT Itu rezeki Rezeki secara bahasa artinya Memang pemberian Oleh karenanya Wa mimma rozakunahum Sebagian yang kami rezekikan kepada mereka Kehormatan itu Anugerah Allah SWT Pemberian Allah SWT Harta pemberian Allah SWT Ilmu pemberian Allah SWT Semua itu bisa kita infakkan Jalan Allah SWT Canda Canda Kalau bahasa di Jemaah Ahmadiyya itu Kita bisa jadikan sebagai iuran Atau pengorbanan Nah Karena disini tidak dispesifikan Infak ini Yunfiqun ini disebutkan Zakat saja Canda saja Atau Sodakah saja Tidak demikian Ini kalimat umum Sehingga rinciannya adalah Tidak ya Kita tidak bisa pastikan Mana saja yang diinginkan Allah SWT ini Nah Untuk mengetahui itu Kita lihat teladan Dari yang mulia Nabi kita Yang tercinta Muhammad SAW Dan para sahabat beliau Masa awal Contoh Ketika di masa Nabi SAW Pada saat Mau perang tabuk Islam dalam kondisi kekurangan Maka Nabi SAW Berikan pengumuman Kepada umat Islam Bahwa umat Islam Ya saat ini Islam memenuhi Membutuhkan uluran tahan kalian Apa yang bisa kalian berikan Untuk Islam Untuk perjuangan jalan Allah SWT ini Maka pada saat itu Orang pertama yang Mempersembahkan Harta yang dimilikinya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radulatul Anhu Dan beliau persembahkan Pada Rasulullah SAW Semuanya Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW Jawaban Abu Bakar adalah Aku tinggalkan Nama Allah dan Rasulnya saja di rumah Ya Hanya Allah dan Rasulnya yang ada di rumah saya Artinya apa? Semua dipersembahkan Untuk Allah dan Rasulnya Kalau kita tanya Apa namanya pengorbanan ini? Zakat? Zakat ada aturannya Sedekah? Tidak juga demikian Tidak juga demikian Tetapi yang dimaksudkan ini adalah Iuran pengorbanan Iuran pengorbanan Karena apa? Karena berikutnya Sayyidina Umar datang dengan membawa Setengah dari hartanya Yang lain-lain Anak kecil Ambil bagian kurmanya pun dibawa Ya Untuk apa? Untuk keperluan Islam Inilah yang disebut dengan Canda itu sendiri Jadi Hanya memang Karena canda itu bahasa Urdu ya Di zaman Rasulullah SAW itu Tidak disebutkan namanya Tidak kita temukan apa namanya itu Oleh karenanya Di Ahmadiyya kita istilahkan dengan Canda Iuran-iuran itu Patungan-patungan semacam itu Untuk pengorbanan di jalan Allah Ta'ala Itu kita sebutkan sebagai Canda Makanya Canda tahrikul jadid Canda wakfi jadid Canda Wasiat Dan lain sebagainya Itu merupakan bagian dari Ajaran Rasulullah SAW Penting untuk kita Amalkan Setelah kita ketahui ternyata Canda itu untuk kepentingan Islam sendiri Untuk kepentingan Islam Untuk kemajuan Islam Untuk kita korbankan di jalan Allah Ta'ala Kita tidak memikirkan diri kita sendiri Tapi memikirkan orang lain Memikirkan Islam dan sebagainya Kemudian Yang kedua pemirsa Kita bicara tentang sedekah Sedekah itu Kalau kita bicara asal katanya Dari sedekun Jujur, tulus, sadaqah Ketulusan Pemberian yang tidak didasari dengan Keinginan-keinginan Tertentu Tetapi hanya semata-mata Karena Allah SWT Mencari ridahnya Allah SWT Sedekah itu Sangat bermanfaat untuk kita pemirsa Terutama di bulan Ramadan ini Terutama di bulan Ramadan ini Tadi ada yang belum saya sampaikan Bahwa Kalau kita sebagai Ahmad Salah satu perjanjian yang sering didoakan huzur di bulan puasa itu adalah Yang sudah membayar tahrik jadid Wakfi jadid akan mendapatkan doa khusus itu Ya meskipun semuanya dapat Tapi ada secara khusus di bulan Ramadan ini kita cari tabaruknya Karena salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah beliau selalu berkorban Ya Di bulan Ramadan ini Bagaikan angin yang berhembus Nah Oleh karenanya Bagi pemirsa yang Terutama para Ahmad yang belum Yang ingin menunasi Tarik jadid Ya canda tarik jadid dan wakfi jadidnya Di Ramadan ini Silahkan Ini bulan yang diberkati Kemudian pemirsa Kita lanjutkan ke sedekah tadi Sedekah Di bulan Ramadan ini Rasulullah biasa melakukannya Bagaikan angin yang berhembus Luar biasa Oleh karenanya ini kesempatan Bulan Ramadan ini Al-Madrasa Al-Mutamayyiza Sekolah spesial Sekolah istimewa Favorit Mari kita bersedekah Apapun yang kita bisa berikan kita berikan Sedekah dengan senyum Senyum itu sedekah pemirsa Ya Tabas sumuka Fi wajih Fi wajih akhika sadaqah Bahwa senyum pada Senyum pada saudaramu adalah Sedekah Dalam hadis yang disebutkan Tasbih Tahlil tahmid dan sebagainya itu sedekah juga Salat Dengan harta kita berikan kepada orang yang memerlukan Dengan ilmu kita bagikan Kita kepada orang yang sangat memerlukan Dengan apalagi Apapun yang kita miliki Kita bisa sedekahkan di jalan Allah SWT Oleh karena itu pemirsa Jangan susah untuk bersedekah Di bulan Ramadan ini Mari kita bersedekah Karena sedekah itu indah Mudah Senyum saja di pagi hari Seorang suami Menyenangkan hati istrinya Istrinya menyenangkan suaminya Sedekah juga Oleh karena itu rajin-rajin tersenyum Kalau senyum Insya Allah akan menjadi sedekah Rasulullah bersabda As-sadaqatu taruddul bala Sedekah itu Akan menolak bala Akan menolak musibah Watutawul umur Dan memperpanjang umur Jadi yang ingin panjang umur Yang ingin jauh dari bala Sedekah Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Kita banyak bersedekah Kemudian pemirsa Bagaimana cara bersedekah lagi Rasulullah bersabda Ittaqunnar Walau bisyiqui tamratin Bertakwalah kepada Allah SWT Walaupun dengan Sebiji Daripada kurma itu sendiri Sebutir kurma Faman lam yajid Fabi kalimatin ta'yibah Siapa yang tidak bisa melakukan itu Dengan sebutir kurma Dia bisa menyampaikan kalimat-kalimat ta'yibah Kalimat-kalimat yang baik Ya la ilaha illallah Kalimat ta'yibah Kemudian kalimat-kalimat Ya kata-kata yang indah Yang bagus Gunakan di bulan Ramadan ini Kita sampaikan kata-kata Yang bermakna Kepada orang lain Itu pun bagian dari sedekah Sedekah kita Kita bisa berikan itu Kepada mereka-mereka semuanya Hal-hal yang kita berikan Pemirsa Selanjutnya adalah Kita bicara tentang Zakat fitrah Nah pemirsa Kalau kita bicara Zakat fitrah ini Kita akan Berpikir tentang Satu syawal Kita akan berpikir tentang Hari raya idul fitri Karena ini tidak akan ada Melainkan Di akhir Ramadan Dan kita sampaikan Sampai kepada Satu syawal Atau Idul fitri itu Kalau tadi Candah itu Kapanpun kita bisa berikan Sedekah Kapanpun kita bisa berikan Tetapi spesial pemirsa Untuk Zakat fitrah Itu Kita tunaikan Hanya Di akhir Ramadan Ya sampai Satu syawal Pas Sebelum Solat Idul fitri Dimulai Itu syaratnya Kalau kita Membayarnya Setelah Idul fitri Solat id Maka itu Bukan lagi Sebagai Zakat fitrah Tapi jatuhnya Sebagai Sedekah Biasa Oleh karena itu Zakat fitrah itu Hendaklah kita tunaikan Karena ini Merupakan bagian Dari rukun Islam Setelah kita Berpuasa Kita tunaikan Zakat fitrah Ya Ada zakat Mal Ada zakat Fitrah Nah zakat fitrah itu Kita lakukan semuanya Kita tunaikan Sebagai muslim sejati Mari kita tunaikan Zakat fitrah ini Nah kalau kita baca Dalam hadis Nabi SAW Diriwatkan dari Diriwatkan dari Ibn Abbas Raja Allah Raja Allah Anhumah Bahwa Farada Rasulullah Sallallahu Nabi SAW itu, beliau memfardukan, mewajibkan zakat fitrah itu bagi orang yang sa'im, yang berpuasa. Untuk apa? Untuk mensucikan puasanya, dari hal yang lagaw, kalau dalam puasa dia ada yang lagaw, itu tujuannya tadi. Kalau ada kata-kata yang kotor, yang kurang baik, selama dia berpuasa. Dan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Nah ini tujuannya. Supaya orang miskin bahagia di hari itu. Makanya kita tunaikan zakat fitrah. Jadi siapapun yang menginginkan kebahagiaan bagi saudara-saudaranya yang kekurangan, maka segera tunaikan zakat fitrah. Kemudian, Nabi SAW bersabda. Siapa yang menunaikannya, membayar zakat fitrah ini? Sebelum sholat, maksudnya sebelum sholat a'id, pemirsa. Fahiyya zakatun makubulatun. Maka itu adalah zakat yang diterima. Yang dikabulkan. Dan siapa yang menunaikannya sesudah sholat. Yang ini sesudah sholat idul fitri. Fahiyya shodaqatun minas shodaqat. Maka itu adalah terhitung sebagai sedekah diantara sedekah-sedekah yang biasa. Ini pemirsa ya. Pemirsa yang harus dipikirkan. Jadi, jangan salah waktunya. Jangan nanti bayarnya setelah bulan. Setelah sholat id. Atau rencana nanti bayar tanggal dua syawal. Tidak mungkin. Salah. Satu syawal saja, itu pun syaratnya jangan sampai lewat sholat id. Jadi, segera. Segera bayar. Manfaatnya tadi, untuk orang yang berpuasa. Kalau ada yang kekurangan dalam puasanya. Misalkan waktu dia puasa, ada yang kurang bagus, kurang sempurna. Entah karena kalimat-kalimat yang tidak baik. Atau hal-hal yang lagau. Itu bisa ditutupi dengan tadi. Zakat fitur itu sendiri. Kemudian, dalam hadis yang lain pemirsa disebutkan. Dari Ibnu Umar R.A. Belum berkata. Farada Rasulullah s.a.w. zakat al-fitri. Nabi s.a.w. memfardukan zakat fitrah. So'an mintamrin. Satu so' dari kurma. Atau so'an min sya'ir. Atau satu so' dari gandum. Baik kepada hamba sahaya maupun orang merdeka. Kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Wa so'an min sya'ir. Yang kecil. Wa'l kabir. Dan yang besar. Min al-muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Wa'amar rabiha. Dan beliau memerintahkan. Antu'adda qabla khurujin nasi ila sholah. Hendaklah ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat idul fitri. Ini yang harus diperhatikan ya. Jangan sampai ketinggalan. Pemirsa yang berbahagia. Semua ini adalah. Baik yang sedekah maupun zakat fitrah ini. Itu merupakan salah satu cara untuk memperlihatkan solidaritas kita. Demikian pula dengan canda tadi. Hadrat Masih Muta'at Salam bersabda. Solidaritas atau rasa sependeritaan terhadap seseorang manusia dan mahluk Allah adalah. Sesuatu yang merupakan bagian kedua dari iman. Bagian kedua dari iman ingat itu. Kalau kita bersolidaritas. Yaitu yang tanpanya iman tidak akan sempurna dan kokoh. Untuk memberikan manfaat. Serta solidaritas itu. Hendaklah mereka melakukan pengorbanan. Karena pengorbanan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi apa? Ternyata bagian kedua daripada iman kita. Kita harus melakukan pengorbanan. Pemirsa ya. Dengan karunia Allah SWT. Kita sebagai orang ahmadi. Biasa melakukan pengorbanan. Ya. Baik canda. Sedekah. Maupun zakat fitrah. Ada satu yang belum saya sampaikan. Bahwa zakat fitrah itu berapa ukurannya? Tadi satu sa'a. Satu sa'a itu. 2,75 kilogram. Atau 2,3 per 4 gram. Itu menurut pemahaman yang paling banyak. Jangan sampai kita lupa dari hal itu ya. Tunaikan 2,75 kilogram. Walaupun kemudian ada mazhab yang lain juga menyebutkan 3,8 gram. Tak masalah. Yang penting kita tunaikan. Sebagai ketakuan kita kepada Allah SWT. Kerana Allah perintahkan. Ittaqullah mas tata'atum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu sekalian. Mari kita bercanda. Bercanda. Bayar. Memberikan sedekah. Kemudian. Jangan lupa untuk selalu. Saling mengingatkan tentang. Membayar zakat fitrah. Karena ini penting. Jika tidak. Kita akan luput dari banyak karunia-karunia. Di bulan yang diberkati ini. Dan nanti satu syawal. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bertakwa. Dengan mengamalkan semua itu. Amin. Allah ma'amin. Pemirsa MT Amr bahagia. Demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini. Semoga dapat menemani ibadah puasa Anda. Di bulan Ramadan kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti program Ramadan Mulia. Selama bulan Ramadan ini. Saya Ridwan Buton. Dan kru MT Amr bertugas. Pada kali ini. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode yang mendatang. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.